Intro Ijin tanya bang Gimana caranya kita ngasih pakan ikan nila Dari hari ke 1 sampai hari ke 90 nantinya Soalnya makin besar ikannya Makin banyak juga kan makannya Jadi gimana cara kita menghitung Berapa kebutuhan makan ikan tersebut Itu pertanyaan dari Kang Opik Oke Kang Opik Melalui video ini kami coba untuk menjawab pertanyaan Anda Karena pertanyaan ini cukup penting ya Jadi kami pikir banyak juga teman-teman Yang para pembudaya khususnya para pemula ya Seperti kita-kita ini Yang juga pertanyaannya sama Berapa sih kebutuhan pakan nila ideal ya Yang dari pertama kita tebar bibit Sampai masuk Estapet dalam setiap harinya Cara menghitungnya teman-teman semuanya Yang pertama adalah kita tentukan dulu bobot Dari bibit yang kita masukkan Biasanya kita belinya kiloan Bukan ekoran gitu Jadi mau berapapun size-nya Tapi tetap ditimbangnya kiloan Ada yang 1 kilo itu isinya 100 ekor Ada yang 1 kilo itu isinya 50 ekor 40 ekor Bahkan ada yang 30 ekor Tapi ideal yang dipergunakan oleh teman-teman Itu 1 kilo isinya 50 ekor Bibit yang mau kita masukkan ini berapa kilo? Nah misalkan Kang Opik Kolamnya itu kita masukkan 50 kilo Ya hitung mudah ya 50 kilo nih bibit Nah kita memberikan pakan Untuk awal tebar ya Awal tebar itu 1 sampai 2% Jadi kita ambil saja 2% ya teman-teman semuanya Nah 2% hitung-hitungnya gampang Jadi tinggal 2 dibagi 100 Ya kan ketemu 0,02 Dikalikan bobot daripada bibit kita tadi Jadi dikalikan 50 kilogram Jadi 2 per 100 dikali 50 Itu ketemunya 1 kilogram Jadi awal tebar bibit Dengan bibit 50 kilogram Itu perharinya Pakan 1 kilogram tadi Kita bagi 2 Setengah kilogram kita berikan pada pagi hari Dan setengah kilogramnya kita berikan pada sore hari Jadi idealnya untuk budidaya ikan Dengan metode biovlog itu teman-teman Pemberian pakannya itu hanya di pagi dan sore hari Lalu bagaimana untuk penambahan selanjutnya? Nah ini jadi pertanyaan Penambahan selanjutnya Kita review kembali setiap 15 hari Atau setiap setengah bulan ya Kang Opik Nah setelah setengah bulan Kang Opik kan menghabiskan 1 kilo dalam sehari Otomatis setelah 15 hari Itu akan menghabiskan 15 kilo pakan Jangan lupa Awal tebar bibit tadi Kang Opik memasukkan 50 kilogram bibit Sementara pakan itu sudah habis 15 kilogram Berarti estimasi Kalau FCRnya 1 Itu berat ikan yang ada di kolam Kang Opik itu Sekarang itu 65 kilogram Kang Opik Nah lah kalau 65 kilogram Pakannya akan nambah Idealnya nambah Cara menghitungnya adalah 50 kilogram Kita tambahkan 15 kilogram Berarti Ikan yang ada di dalam kolam Kang Opik itu Estimasi itu beratnya sekitar 65 kilogram Jadi pemberian pakannya naik dong Ya naik Jadi rumusnya sekarang adalah 2 per 100 Dikali 65 kilogram Gitu Jadi ketemu angkanya adalah 1,3 kilogram Naik tuh kan Nah jadi setelah setengah bulan Kang Opik memberi pakannya itu Jangan 1 kilo lagi sehari Tapi 1,3 kilogram Atau 1 kilo 3 on Itu pun dibagi 2 Jadi bisa 6 on Di pagi hari Atau 6,5 on di pagi hari 6,5 on di sore hari Atau bisa juga misalkan di pagi hari Kita kasih hanya 6 on Sore harinya kita kasih 7 on Gak masalah gitu kan Kang Opik Nah setelah Setengah bulan kemudian Tentu kita akan hitung lagi Jangan lupa Kang Opik tadi Berat ikannya sudah 65 kilogram Setelah 15 hari kemudian Maka bobot ikannya itu Akan bertambah sebesar 19,5 kilogram Ya kan 1,3 kilo x 15 itu ketemunya 19,5 kilogram Nah berarti Bobot ikan yang ada di kolam Kang Opik itu adalah 65 kilogram Ditambah 19,5 kilogram Ketemunya 84 kilogram Insya Allah itu gak akan Meleset ya Kalau memang Metodenya normal Atau berjalan dengan normal Berarti ketemu toh Berarti bobot ikan Kang Opik tadi Setelah 1 bulan Itu bobotnya sudah 84 kilogram Pakannya naik Tentu naik Ikan membesar Napsu makan semakin meningkat Cara menghitungnya Ya sama seperti tadi 2 dibagi 100 Dikali 84 kilogram Maka akan ketemu jumlah pakan Yang kita butuhkan adalah 1,65 kilogram Atau 1,6 on Kita bulatkan jadi 1,7 on Ketemu tuh Nah berarti Kang Opik Naik tuh pakannya Sehari itu memberikan 1,65 Atau 1,6 on Jadi dibagi lagi Kang Opik Jadi pagi misalkan kita kasih 8 on Sorenya 9 on Seperti itu Kang Opik Seperti itu dan seperti seterusnya Lalu bagaimana ketika Semakin mendekati panen Biasanya Setelah mendekati panen Napsu ikan juga akan Semakin meningkat Semakin meningkat ya Teman-teman Jadi pada saat Misalkan di 1 bulan pertama Itu memberikan 1,65 Kilogram Bisa jadi di 1 bulan kedua Itu dia sudah naik Jadi kita kasih 6,5 Itu dan nafsu Sudah kurang Jadi kita naikkan aja Kita naikkan bil Semoga bermanfaat Nantikan pilih-pilih kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh